Pemirsa berita selanjutnya, adanya rencana Pemkot Tarakan dan pihak kantor imigrasi untuk membuka layanan FOA dinilai dapat memudahkan bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Tarakan. Namun hal ini belum terrealisasikan dikarenakan rute internasional yang belum mendapatkan izin. Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul menjelaskan layanan FOA untuk memudahkan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Kota Tarakan. Ia menjelaskan FOA nantinya akan dibuka untuk jalur internasional, baik di daerah pelabuhan maupun bandara. Sehingga sampai saat ini dirinya mengaku realisasi FOA ini masih dalam proses. Juga saya kira dari Kepala Imigrasi sudah menyampaikan juga ke pusat, ya tinggal nanti pembukaan di sini kalau memang bisa nanti dari seberang bisa langsung VOA kan. Tapi kalau misalnya dia masuknya di Jakarta sudah pasti sudah ada visa dong. Ini yang kita tangkap ini kan yang dari Brunei, dari Malaysia Timur, mungkin juga dari Pilipin yang dekat-dekat ke sini yang bisa VOA. Saya kira itu juga tetap berproses. Sambil juga di sini, di pelabuhannya, misalnya entry point di mana, di laut, di pelabuhannya kan alternatif pertamanya kan di Malundung seperti kemarin. Nah mungkin ada alternatif yang lain juga, itu sedang kita diskusikan bersama dengan imigrasi. Yang kedua, ya pintu udara. Ya saya kira pintu udara kan tinggal menunggu dari pusat apakah seluruh antarakan sudah boleh untuk menjadi entry point. Kan sampai saat ini kan masih pintu udaranya kan masih ditutup. Tapi kalau pintu udara sih kayaknya sudah dikasih. Cica Andriani melaporkan.